Ya, ini adalah dokter Lala, nama lengkapnya Fihilia Larasati Rembulan, Siputra, Surabaya. Nanti, Bu Lala, tolong kenalkan Universitas Siputra kali. Ada yang belum tahu, yang saya tahu spesialisasinya pendidikan keinterpreneur Sipan. Nah, Bu Lala sebagai salah satu tenaga pengajar, penggerak keinterpreneuran, terima kasih banget malam ini bersedia menyumbangkan ku dan materinya untuk kita semua. Dan, Bapak-Ibu sekalian yang ikut, jangan malu-malu nanti tanya. Ya, kalau saya tanya langsung, boleh diset, nanti saya bacakan. Kalau mau tanya langsung, nanti dipasang tanda tangan, sehingga saya tahu, oh ini mau tanya langsung. Nah, supaya lebih cepat materinya kita kenal, maka waktu dan tempat aku berikan kepada dokter Lala, silakan dok, untuk memberikan pembekalan kepada kita sekalian. Terima kasih banyak, Pak Budi, untuk perkenalannya, dan juga kesempatannya untuk sharing di forum UMKM Shop. Selamat malam, Bapak-Ibu semua. Selamat malam. Betul, seperti yang dikenalkan oleh Pak Budi, saya pengajar di Universitas Ciputra, saya fakultas psikologi, sudah bergabung di Ciputra sejak 2010. Dan tadinya saya tidak terlalu tahu tentang kewirausahaan, tapi karena di pekerjaan memang banyak topik tentang ini, karena memang spiritnya demikian, spirit foundernya. Jadi saya sedikit-sedikit belajar juga. Nah, kali ini saya akan sharing tentang thinking fast and slow, atau berpikir cepat dan lama. Ini adalah salah satu chapter atau salah satu bab di materi yang saya ajar, yaitu masuk ke psikologi sosial. Tetapi ini saya kontekskan dalam perilaku konsumen, begitu ya, Bapak-Ibu sekalian. Saya juga masih belajar, Bapak-Ibu, jadi nanti ini sifatnya sharing saja ya. Kalau Bapak-Ibu mungkin punya pengalaman, atau mungkin sudah menerapkan juga, begitu ya. Baik, mohon izin Pak Budi untuk saya bisa share screen. Bisa jadi co-host, jadi Ciputra screen, Bu. Tapi ini masih disabled untuk screen sharing. Saya sudah klik share screen-nya, tapi disable. Nah, sudah sekarang ya. Sekarang sudah bisa. Sudah bisa, sudah bisa. Baik. Bentar ya, Bapak-Ibu. Ini aslinya sebenarnya di chapter bukunya lebih banyak teorinya, tapi saya mencoba untuk membuatnya lebih praktis, semoga bisa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ini saya ajak ini dulu ya, apa namanya, kira-kira agendanya apa hari ini, malam ini. Kurang lebih ini mengidentifikasi kebiasaan belanja kita. Tentu saja kita, kalau di UMKM Shop, mayoritas mungkin punya produk atau jasa ya, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi kita sebagai pelaku usaha, pastinya kita juga pernah berperan sebagai konsumen. Karena kita tidak bisa memprovide atau menyediakan kebutuhan kita sendiri. Jadi kita pasti konsumsi juga. Semoga nanti dengan kita mengenali kebiasaan belanja kita sebagai konsumen, kita juga bisa tahu, oh iya ya ternyata ada dua jenis kebiasaan berbelanja, karena cara berfikirnya. Nah kemudian nanti ada ulasan, singkat, dan ada tipsnya juga. Nah sebelum kita mulai, saya mau mengajak untuk icebreaking terlebih dahulu, Bapak-Ibu. Nah ini siapa yang kira-kira mau suka rela ya? Mungkin bisa klik tombol raise hand. Siapa yang mau, apa namanya, membantu saya untuk icebreaking ini. Ada? Oh terima kasih. Ini ada Ibu Sara ya. Ibu Sara dan apakah ini Bapak ya? Bapak Jeko. Bapak atau Ibu? Bapak Jeko. Bapak Jeko ya. Baik, terima kasih. Nah ini yang pertama Ibu Sara dulu, kemudian Bapak Jeko ya. Nah saya minta tolong ke Ibu Sara, coba Ibu sebutkan nama ya dari atas ke bawah. Jadi misalnya ya, saya contohkan. Biru, hijau, hijau, merah, hijau, merah, biru gitu. Sampai ke salah kanannya. Kalau sudah, baru ke atas lagi, lalu ke bawah lagi. Gitu ya. Ibu Sara cukup dipahami kah? Petunjuknya. Sudah siap, Bu? Sampai ya. Satu, dua, tiga. Biru, hijau, hijau, merah, hijau, merah, biru, pink, merah, hitam, kuning, merah, kuning, hitam, merah, hitam, merah, hijau, biru, pink, merah, kuning, pink, hitam, biru, hijau, kuning, pink. Oke, terima kasih Ibu Sara. Baik. Nah sekarang kita ke Pak masih ke Busara lagi deh. Ke Busara lagi nanti Pak Jeko ke yang satu lagi. Masih di Busara. Kita ke slide yang kedua ya. Nah sekarang saya minta Busara untuk menyebutkan warna yang sesungguhnya, bukan tulisannya. Misal, biru, merah, hijau, merah, hijau, hijau, pink gitu ya. Ya Pak Buk Sara ya. Cukup dipahami ya petunjuknya ya. Ya bisa. Baik. Sudah siap? Siap Bu. Tiga, dua, satu. Biru, merah, hijau, merah, hijau, hijau, pink, pink, coklat, hitam, kuning, coklat, hitam, kuning, merah, hitam, merah, hijau, biru, pink, merah, kuning, pink, hitam, biru, hijau, hitam, hijau. Ya. Baik. Baik. Baik, Busara. Nah saya mau tanya, kira-kira lebih gampang yang slide satu atau slide yang kedua? Slide satu ya. Jadi ya slide satu lebih gampang ya. Slide dua yang kayaknya tadi agak terhenti-terhenti gitu ya. Padahal yang pertama lancar sekali kayak nggak pakai mikir ya. Yang kedua lebih berpikir ya. Iya karena harus mencerna warnanya. Oke baik. Terima kasih Bu Sara. Nah kita coba ke slide berikutnya ya. Nah kita ke Pak Jeko. Mana Pak Jeko? Betul Pak ya? Iya Bu. Halo Pak Jeko. Selamat malam Bu. Selamat malam. Nah ini kalau untuk Bapak ini. Jangan yang susah-susah ya Bu. Jadi ini ice breaking ya Pak. Seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu, lima ribu, enam ribu, tujuh ribu gitu ya. Nanti saya akan hitung berapa detik gitu. Ini saya siapkan jamnya ya. Bapak bisa sampai berapa ya gitu ya. Saya kasih sepuluh detik lah ya. Siap Pak Jeko? Cukup dipahami petunjuknya? Oke oke. Ya. Siap ya Pak. Tiga, dua, satu. Seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu, lima ribu, enam ribu, tujuh ribu. Lanjut Pak. Masih ada waktu. Seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu, lima ribu, enam ribu, tujuh ribu. Seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu, lima ribu, enam ribu, tujuh ribu. Seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu, lima ribu, enam ribu, tujuh ribu. Seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu, lima ribu, enam ribu, tujuh ribu. Seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu, lima ribu, enam ribu, tujuh ribu. Baik Pak. Terima kasih. Sebenarnya bisa lanjut ke delapan, delapan ribu, sepuluh. Oke oke. Kita coba lagi ya Pak Sampai 10 atau sampai 9 Sampai seterusnya Pak Jadi asalkan nanti saya bilang stop Nanti selesai Jadi sampai 7, 8, 9, 10 Dan seterusnya 10 ribu, 11 ribu, 12 ribu Siap ya Pak 1, 2, 3 1 ribu, 2 ribu, 3 ribu 4 ribu, 5 ribu, 6 ribu, 7 ribu 8 ribu, 9 ribu, 10 ribu 11 ribu, 12 ribu, 13 ribu 14 ribu, 15 ribu, 16 ribu 17 ribu, 18 ribu 19 ribu, 20 ribu Cukup Pak, terima kasih Nah lanjut ya Pak Kita bandingkan dengan slide yang kedua Nah kalau ini Pak 1 biru 2 ribu, 3 biru 4 ribu, 5 biru Jadi ada di ini ya Pak Di switch ya Kita coba lagi ya Pak ya Biru, tapi biru, ribu, biru Sudah siap Pak Iya Bu Jadi ini dibalik Kalau tadi kan 1 ribu, 2 ribu, 3 ribu, 4 ribu Semua satuannya sama Sekarang satuannya ada satuan warna Ada satuan uang Biru dan ribu Bisa dipanggil ya Pak ya Bisa Bu Oke baik Mari ya Pak Kita coba ya 1, 2, 3 Silahkan Pak Satu biru, 2 ribu, 3 biru, 4 ribu, 5 biru, 6 ribu, 6 biru, 7 ribu, 8 biru, 9 ribu, 10 biru, 11 ribu, 12 biru, 13 Baik Terima kasih Pak Jeko Saya mau tanya Pak Kira-kira Lebih gampang yang ini Atau yang ini Pak Yang dua satuan Atau yang satu-satuan nih Semuanya ribu Yang pertama ya Bu ya Lebih Yang pertama lebih Mudah ya Pak ya Yang tadi agak terhenti-terhenti ya Pak ya Belepotan Bu kayaknya Bu Baik terima kasih Pak Jeko Dan Bu Sarah ya Juga mau jadi volunteer ya Nah sebenarnya Ini sebagai ilustrasi saja Bapak Ibu bahwa Kadang-kadang ada Stimulus atau apa ya Hal-hal yang membuat kita itu Lebih mudah berpikir Dan kadang-kadang ada hal yang membuat kita jadi sulit gitu ya Kayak harus berpikir lebih lama Nah ini saya mau memperkenalkan bahwa Ada yang namanya Cara berpikir kita Sistem berpikir kita Itu yang cara cepat sama cara lama Kalau tadi yang Bu Sarah Awal ini kan bisa dibilang kayak gak berpikir terlalu berat Karena antara kata-kata dan warnanya Itu sama Tetapi ketika ini Diswitch gitu ya Diacak gitu ya Itu ternyata Tulisannya tidak sama dengan warnanya Itu menjadi lebih sulit Kita menjadi berpikir lebih keras Begitu juga dengan Pak Jeko tadi ya Ini satuannya sama Jadi lebih mudah Tetapi ketika ini Satuannya berbeda saja Kita jadi berpikir lebih keras Ini perkenalan bahwa di dalam Cara berpikir kita Itu ada cara berpikir cepat dan Cara berpikir lama Ya Baik tentu ada banyak ya Yang kita bisa Buat games ya Mungkin tidak harus semua Ini saya ada Kelapa disurut Kepala disurut Apa sih sebenarnya Satu produk ya Atau jasa boleh juga Yang Yang satu minggu terakhir itu Bapak Ibu beli Ya Mungkin lebih banyak ya Bukan cuma satu saja ya Tetapi Yang Bapak Ibu ingat Dalam satu minggu terakhir ini Kira-kira beli apa ya Silahkan ketik di kolom chat Apakah Bapak Ibu bisa Mengetikkan di kolom chat Atau lebih nyaman Di ini aja Pakai mikrofon Ini sambil saya baca Di kolom chat Ternyata ada yang beli masker Tentu saja ya Karena kita masih pandemi ya Walaupun sudah Kita boleh lepas masker Kata Presiden Jokowi ya Lalu ada yang bilang tas Ini Ibu Amelia Kemudian Ibu Maria Floriana Roti sabun mandi Pak Agus Oh on the deal mobil Ibu Prianti Sayur organik Pak Buntoro Roti beras dan yakult Harus yakult ya Pak ya Ini saya juga suka yakult Pak Kemudian Ibu Prisia Ayam, ikan, dan sayur Bapak John Obat, makanan, kue Pak Heri Kue ketawa Wah enak sepertinya ya Pak Edwin Sari roti Ibu Beatrix Dandang kukus Oh alat masak ya Bu ya Ada Macem-macem ya Mungkin saya tidak bisa sebutkan Satu persatu Ada yang peralatan Ada yang makanan Ada yang bahan makanan Ada yang Alat-alat untuk kesehatan ya Obat, plaster, masker, dan seterusnya Baik Terima kasih Bapak Ibu Nah kita akan Ke slide selanjutnya Nah berapa sih lama waktu yang Bapak Ibu butuhkan Untuk membeli barang tersebut Misalnya Tadi saya lihat ada yang Salah satu Bapak Beli sari roti begitu ya Atau ada yang beli masker Atau ada yang beli sayur Ada yang beli dandang kukus Nah coba diingat-ingat Bapak Ibu Waktu yang dibutuhkan untuk membeli itu berapa lama Oke terima kasih ini Pak Aditya sudah 5 menit Ada yang 10 menit Ada butar sisya 30 menit Oke ada Pak Maturbong 10 menit Pak Agus Iman 15 menit Pak ada yang Oh ada yang satu jam juga Baik Saya akan tanya Ini kayaknya yang paling lama Satu jam ya Saya akan tanya ke Pak Adi Puput Ada Pak Adi Puput Boleh open mic-nya Pak Lian mute Halo Pak Adi Puput Atau mungkin kesulitan ya Atau Pak Jeko nih Kebetulan satu jam juga Pak Jeko bisa di unmute Pak Bapak beli apa Pak satu jam? Beli obat untuk Ibu Oke kenapa Bapak membutuhkan waktu satu jam? Antri Antriannya banyak Antriannya banyak banget Antriannya banyak banget Oh baik Lebih ke antrian ya Jadi Bapak tidak terlalu sulit menimbang-nimbang obat mana yang harus dibeli Karena udah jelas dari resep dokter begitu ya Ya udah jelas mau beli obat apa Cuma pas masuk Waduh antriannya udah banyak Kalau ditinggal lagi Tambah lama lagi Dan obatnya memang diperlukan Baik Terima kasih Pak Jeko Jadi ini lebih ke situasi ya Bukan Bukan apa Kita bingung menimbang-nimbang Pilih obat yang mana Baik Terima kasih Nah sekarang saya mau tanya Ibu Amelia Lee Ada Ibu Amelia? Ya hadir Halo Bu Ibu beli satu minggu nih Bu Boleh tahu Bu Ibu beli apa? Beli tas Beli tas Apa yang membuat Apa yang membuat Ibu berpikir sampai satu minggu Bu? Bahan Bahan tasnya Model tasnya Harganya Sellernya Fast response atau slow response Tuker-tuker Jadi yang pindah kembang Slow response Sellernya pindah lagi Cari model yang sama Begitu Seminggu baru-baru Seller yang cepat tanggap Tapi akhirnya dapat ya Bu ya Baru juga bersaing Bahan juga yang sesuai dengan yang saya inginkan Baik Jadi pertimbangannya lumayan banyak ya Bu Jadi bukan hanya sekedar model saja Tetapi ada harga Respon dari sellernya gimana Kemudian bahan Ya Macam-macam ya Bu ya Yang terlibangkan ya Baik Baik Terima kasih Bu Amelia Saya mau tanya yang Lima menit nih Pak Aditya Pandi Halo Pak Aditya Halo Bu Ibu Eh Bapak Bapak beli Apa Pak? Lima menit saja Pak Berpertimbangkan ya Beli masker Bu Beli masker Kenapa kok Bapak cepat banget Pak Memutuskan Bapak gak banding-bandingkan kah Misalnya bahan masker Harga masker Modelnya kan macem-macem ya Pak ya Ada KN95 Ada apa gitu Masker kain misalnya Kenapa Bapak cepat sekali memutuskan? Karena udah biasa beli Baik Karena sudah biasa beli Sehingga Apalagi kita udah dua tahun ya Pandemi ya Pak ya Biasa pakai masker Jadi Gak perlu dipikir terlalu berat Gini ya Untuk membeli masker aja Ya Baik Jadi merek apapun Gak ada masalah ya Pak ya? Enggak Harus yang itu Yang Kan beberapa kali Masker ya Di tempat yang sama Oh baik Jadi udah langganan ya Pak ya? Iya Baik Terima kasih Pak Aditya Pandi Sama-sama Bu Baik Bapak Ibu Berarti kita lihat ya Tadi Ibu Amelia Lee Membeli tas Itu bisa sampai satu minggu Mempertimbangkan ya Lihat bahannya Lihat kualitasnya Sellernya Responsif atau tidak Modelnya gitu ya Dan itu dipikirkan betul-betul Tetapi pengalaman Pak Aditya Sudah langganan Sudah berkali-kali ke situ Ya udah Langsung aja beli Bahkan kurang dari lima menit Ya Itu sudah cukup Untuk bisa bertransaksi Nah ini menunjukkan Cara berpikir kita Di dalam mengambil Keputusan membeli Itu berbeda Ya Jenis barang yang berbeda Tentu membuat kita Berpikir dengan cara yang berbeda Kalau tadi Pak Jeko Satu jam Itu bukan karena Cara berpikir Itu karena situasi Kebetulan antri ya Jadi bukan Bukan karena Secara berpikir lama Atau cepatnya Begitunya Bapak Ibu ya Baik Nah Tentu saja Nah ini ya Tadi sudah disyaringkan oleh Pak Aditya ya Apa yang membuat segera membeli Ya karena sudah rutin beli ya Mungkin satu bulan sekali Pasti beli masker Mereknya itu Tokonya itu Jadi Sudah tidak usah terlalu banyak Dipertimbangkan lagi Tetapi barangkali Bu Amelia ini Punya Apa Standar yang cukup tinggi Untuk tas Sehingga harus hati-hati Barangkali ini Tas juga harganya cukup Mahal gitu ya Sehingga Perlu dipertimbangkan Jangan sampai beli Terus cepat rusak Malah jadi nyesel Begitu ya Bapak Ibu Nah Tadi kita sudah sharing Mungkin kita bisa Berlanjut ke Ini ya Identifikasi kebiasaan belanja ya Nah Bapak Ibu Boleh siapkan Alat tulis Masing-masing Atau Boleh di handphone Nanti saya akan Berikan Beberapa Situasi Bapak Ibu Bisa Jawab Bisa ditulis dulu Jawabannya A dan B saja Dan tidak ada Jawaban yang salah Jadi Pilih saja Sesuai dengan Situasi Sehari-hari Biasanya Seperti apa Kalau jarang Mengalami situasi itu Kira-kira Kalau itu terjadi Bapak Ibu Memutuskan apa Gitu ya Ini bisa Ditulis dulu Di selembar kertas Atau di handphone Juga bisa Siap ya Bapak Ibu ya Kita coba Yang pertama Nah ini ya Yang pertama adalah Anda sedang melihat-lihat Situs belanja online Sebenarnya Tidak berniat Membeli apapun Akan tetapi Ada notifikasi diskon 70% Dan free on cost Kirim sebuah barang Apa yang akan Bapak Ibu lakukan Apakah A Membeli mumpung diskon Flash sale B Tidak membeli Karena setelah dilihat Speknya tidak cocok Silahkan Bapak Ibu pilih A Atau B Pilih salah satu aja Oke Mau Dijawab di Kolom chat Juga boleh Silahkan Nanti tinggal Di Ingat-ingat Lebih banyak yang A atau B Baik Baik Kita beralih Ke yang nomor dua Bapak Ibu Seorang teman Ini nomor dua Bapak Ibu Seorang teman Menceritakan Bahwa makanan Di restoran yang baru Sangat enak Apakah Anda Langsung ingin Membelinya Ya Membeli B Tidak membeli Silahkan Bapak Ibu Jawab yang A Atau yang B Ada yang jawab B B Ada yang jawab A juga Tadi Oke Wah ini bagus nih Pak Edwin Nomor dua Garis miring B Boleh di Itu ya Boleh dikasih nomor juga Nah berikutnya ya Bapak Ibu ya Awalnya Anda Tidak berencana Beli apapun Di mal Akan tetapi Ada diskon Baju besar-besaran Apa yang akan Anda Lakukan A Membeli B Tidak membeli Silahkan Oke Ada yang A Ada yang B Baik 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 Bapak Ibu Oke kita lanjut ya Bapak Ibu ya Ke nomor berikutnya Nomor berikutnya Adalah Anda ingin membeli Sebuah handphone Saat sedang memilih-milih Ternyata ada satu merek Yang memberikan cashback Seketika Anda langsung Menentukan akan membeli merek itu Karena merek itu memberi cashback A Ya sering terjadi Atau B Tidak pernah Silahkan B B B Tidak pernah Ada yang A juga Baik 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 Ingat-ingat ya Bapak Ibu ya Nah Berikutnya Sebelum pergi ke minimarket Anda melihat ada baliho Coca-Cola Saat pergi ke kulkas Yang ada di minimarket tersebut Anda langsung memilih Coca-Cola Dan membayarnya di cashier A Sering terjadi B Tidak pernah terjadi Coca-Cola ini bisa diganti Dengan yang lain ya Bapak Ibu Mungkin merek teh Atau yang lain ya Tapi intinya Ketika Bapak Ibu Lihat baliho Terus di dalamnya ternyata ada Apakah langsung beli atau tidak Baik Oke baik Nah sekarang Coba Bapak Ibu lihat Kira-kira mayoritas jawabannya tadi Itu mayoritas A kebanyakan Atau B yang kebanyakan Nah saya mau tanya nih ya Pak Heri dari Jakarta Halo Pak Heri Bapak kebanyakan B ya Iya Hampir semua sih Semua B Semua B ya Pak Jadi Bapak tidak pernah Terburu-buru membeli ya Pak ya Sebagai konsumen Oh enggak Iya Enggak Biasanya saya memang Saya Biasanya walaupun ada Apa ya Ada diskon Ada cashback Jadi saya tetap Coba cek dulu Apa Kalau barang elektronik Kayak speknya Bagaimana terus sesuai kebutuhan Tidak seperti itu sih Lebih ke situ Baik Jadi intinya harus sesuai kebutuhan dan sesuai spek ya Spek yang diinginkan Gitu ya Pak Heri ya Iya betul Terima kasih Pak Heri Wah ini kebanyakan B ya Kalau saya lihat ya Apakah ada yang menjawab A juga Tapi ada yang menjawab B Ada yang mau sharing Ibu Gita Ibu Gita Eleonora Halo Ibu Gita Ibu bilang saya lebih banyak B Tapi apakah ada A nya juga Ada Ibu Gita Ada A nya Tidak ada Ada A nya Ada 2 A A nya itu kalau apa Bu A nya itu rupanya Sepertinya yang berhubungan dengan makanan Oh baik Itu kalau makanan cepat ya Kenapa kalau makanan itu cepat Bu Kenapa ya Mungkin Kurang tahu juga sih jawaban Ininya ya Kenapa Tapi saya lihat nih Yang berhubungan dengan makanan cepat Yang dengan yang lain Kalau barang-barang kayak baju Alat elektronik Enggak ya Enggak secepat kalau makanan ya Oh baik Mungkin ada pertimbangan harga Begitu kan Bu Kalau makanan kan relatif lebih murah Misalnya Dibandingin barang elektronik Atau ada sesuatu yang lain Sepertinya sih Bukan soal harga Tapi lebih karena Keinginan sih Mungkin saya lebih 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 cepat menyukai makanan Baik Terima kasih Terima kasih Bu Gita Sama Bu Saya juga Bu suka Kalau makanan Baik Terima kasih Kita coba Lihat lagi Tapi saya Lihat tadi ya Jawaban dari Bapak Ibu Ini kebanyakan B-nya ya Dari yang awal-awal Ini tadi ya Baik Ibu Sara Ibu banyak Ada A-nya juga ya Ibu kalau A Membeli apa Bu Sara Mungkin bisa di-unmute Bu Di minuman Bu Oh minuman ya Karena kalau saya keluar Kalau makanan Biasanya memang Kalau makanan Saya juga Antara makanan dan minuman Masih tetap Saya tadi makanan Saya D Jawabnya Karena memang Kalau untuk makanan Saya lebih Untuk survei doang Baru saya beli Kalau enggak survei Saya enggak beli Saya survei dulu Pasarnya rame Untuk survei ya Untuk survei Bukan untuk konsumsi pribadi Kalau untuk minuman Kalau untuk minuman Baru saya Kalau di luar Biasanya saya Beli Karena emang haus Baik Jadi karena kebutuhan ya Kalau yang lain-lain Enggak langsung beli Tidak ya Karena memang Kalau sudah ada Masih ada Saya bisa Tengok lagi yang lainnya Tunggu berang rusak Baru saya beli Biasanya saya seperti itu Jadi sesuai kebutuhan ya Bukan karena Cashback Bukan karena Sale Atau promo Gitu ya Enggak ya Atau barang mau habis Gitu ya Baik Terima kasih Ya Jadi Bapak Ibu Ini mungkin karena Bapak Ibu kan sudah Usianya sudah dewasa Jadi Sudah lebih Mempertimbangkan ya Mungkin ada Kebutuhan-kebutuhan juga Di dalam keluarga Ketika saya membawakan ini Di anak remaja Mereka Lumayan banyak juga Yang A Apalagi Kalau di marketplace Banyak cashback Cashback Bebas ongkir Nah Lumayan Banyak juga Yang A Baik Bapak Ibu Nah Itu tadi Sebenarnya Kita mengenali ya Sebenarnya Kita sebagai konsumen Sendiri Kita cenderung cepat Atau Cenderung Berpikir Lebih lama Untuk memutuskan Membeli sesuatu Nah Ini sebenarnya Ternyata ada penjelasannya Bapak Ibu Ini kita masuk ke ulasan Kalau tadi kita sudah Mengenali Secara singkat Kita itu sebenarnya cenderungnya itu Lebih lama Atau lebih cepat Tentu saja Kadang-kadang Jenis Produk Atau jasa Tertentu Bisa jadi kita lebih cepat Ada juga yang Kita lebih lama Berpikir Nah ini ada Pemperaih Nobel Pemperaih hadiah Nobel Itu namanya Daniel Kahneman Dia Orang psikologi Tetapi dia mendapatkan Hadiah Nobel Di bidang ekonomi Dia punya buku Namanya Thinking Fast and Slow Jadi ini saya Materi ini Kebanyakan dari Pemikirannya Daniel Kahneman Nah Ini adalah Profesor psikologi Dan Ternyata Dari Riset yang dia Lakukan Yang dilakukan oleh Daniel Kahneman Ternyata Bisa Bermanfaat Untuk bidang ekonomi Karena dia Menjelaskan Secara mudah Ternyata ada Yang namanya Cara berpikir cepat Dan cara berpikir lebih lama Nah Cara berpikir yang cepat Disebut juga oleh Si Daniel Kahneman ini Sistem satu Sedangkan Cara berpikir lebih lama Ini namanya Sistem dua Kalau menurut Daniel Kahneman Nah ternyata Bapak Ibu Ada Ciri yang berbeda Antara Sistem satu Atau cara berpikir cepat Dan cara berpikir lama Nah apa bedanya Ya Nah ini bedanya ya Bapak Ibu Ya Jadi Kalau cara berpikir cepat Kita itu cenderung Tidak menyadarinya Ya Tidak Itu Seperti otomatis saja ya Misalnya Bapak Ibu Setiap pagi Mandi Itu saja Kita tidak perlu berpikir Bagaimana cara Menyabun Apa Membersihkan badan kita Mungkin Bapak Ibu Keramas Kita juga tidak berpikir Bagaimana menuangkan Sampo Dan seterusnya Itu sudah terjadi Dengan sendirinya Setelah mandi Bapak Ibu Makan Sarapan Bapak Ibu juga tidak berpikir Tidak terlalu Berpikir Bagaimana cara Menyuap Sendok Kemulut kita Lalu kita mengunyah Karena itu sudah Sudah otomatis terjadi Begitu ya Bapak Ibu Dan ini tanpa Diniatkan Jadi itu terjadi Begitu saja ya Kita tidak perlu Berpikir terlalu keras Untuk hal-hal yang Sudah sehari-hari Kita lakukan Dan ini Sukarela Begitu ya Bapak Ibu Ini adalah Ciri-ciri Berpikir cepat Kalau dalam hal Pembelian Misalnya Seperti Pembelian masker Tadi Hanya cukup Lima menit saja Itu tidak Usah terlalu banyak Berpikir tentang Apa namanya Maskernya ya Karena sudah tahu Oh merek ini Pasti yang dibeli Kemudian Tokonya Toko itu Jadi sudah sangat rutin Sama seperti kita Kosok gigi Kita keramas Kita makan Itu sudah kita Tidak usah mikir lagi Jadi itu sudah sesuatu Yang otomatis Dan tanpa upaya Semua sekali Nah ini Apa Perumpamannya tadi Yang seperti yang awal tadi Satuannya Itu Satu ribu Dua ribu Tiga ribu Semua Itu sesuatu yang mudah Karena kayak ngitung Uangan Sribu Dua ribu Tiga ribu Tapi ketika Satu ribu Dua biru Tiga ribu Itu kan sesuatu yang Tidak otomatis Sama juga tadi Yang terkait warna Tadi ya Warnanya diubah sedikit Antara tulisan Dan warnanya Kita menjadi lebih Lebih apa ya Lebih ada upaya Gitu ya Nah sedangkan Thinking slow Itu kita lebih Menyadari Kita lebih Menyadari Kita lebih Ada niat Gitu ya Seperti tadi Ibu Amelia Ada niat yang lebih Satu minggu Survei Mana yang Paling Paling pas Supaya Enggak Salah beli Kalau salah beli Nanti jadi besar Jadi lebih ada upaya Lebih perlahan-lahan Dan lebih Disadari Sedangkan Kalau Misalnya Ada Remaja Yang beli tas Oh ini ada Cashbacknya Ini model terbaru Langsung beli Pumpung nih Karena bentar lagi Akan habis Gitu ya Tentu itu pakai Cara berpikir cepat Jadi itu bedanya Antara cara berpikir cepat Dan cara berpikir yang lebih lama Atau thinking slow Nah sekarang Coba Bapak Ibu Kenali ya Kira-kira Di dalam hidup Keseharian Apa sih contoh Cara berpikir cepat Dan apa Cara berpikir lama Kalau tadi Contoh dari saya Cara berpikir cepat Adalah Keramas Misalnya Atau gosok gigi Saya gak usah mikir lagi Tapi Ketika saya membaca Tulisan ilmiah Nah Itu saya berpikir lama Karena Bahasanya rumit Bahasanya susah Atau saya misalnya Harus menulis artikel Nah itu saya Thinking Thinking slow Nah itu kalau dalam Situasi sehari-hari Pekerjaan saya Tetapi kalau Terkait dengan Pembelian Saya akan Thinking slow Ketika saya harus Membeli laptop Karena bagi saya Laptop itu Investasi yang cukup besar Karena kan harus Ada spek tertentu Yang saya harus bisa Zoom Saya harus bisa WA Di laptop ini Kemudian harus Cepat gitu ya Karena ini buat kerja Tapi kalau saya beli makanan Saya bisa lebih cepat ya Saya beli minuman Saya bisa lebih cepat Tapi kalau beli alat elektronik Saya pasti cenderung lama gitu ya Atau beli kendaraan Itu saya mikir-mikir terus Ngumpulin brosur terus Tapi gak beli-beli gitu ya Nah silahkan Bapak Ibu Bisa ketik di kolom chat Coba beri contoh Masing-masing Thinking fast-nya Bapak Ibu Seperti apa Kemudian thinking slow-nya Seperti apa Boleh terkait pembelian Boleh terkait aktivitas sehari-hari Aktivitas sehari-hari Tadi seperti yang saya contohkan ya Saya nyisir Saya gak usah mikir Saya Apa Pakai baju Saya juga gak usah mikir gitu ya Saya nyapu Saya gak usah mikir Oke baik Terima kasih ini Pak Agus Iman Membeli bensin Nah ini Apa Pak Membeli bensin itu apa Membeli bensin cepat Maksudnya berpikir cepat ya Pak ya Beli kendaraan itu yang Lama ya Pak Agus Iman ya Halo Pak Agus Iman Betul Bu Betul Bu Bapak boleh tahu Beli kendaraan itu Bapak butuh waktu Berapa lama Bapak lama juga Bu Itu mungkin hampir Dua bulan Hampir dua bulan Baik Kalau membeli bensin Berapa lama Pak Ya Kalau gak ngantri ya cepat Buk Paling Sepuluh menit Paling sepuluh menit Jadi sebenarnya Yang bikin lama itu Bukan Bapak ya Bukan Bapak mikir ya Tapi karena memang Ngantri atau enggak gitu ya Ya Baik Ini kita coba lihat ya Kita coba lihat Nah setiap orang itu Berbeda-beda ya Ibu Maria Floriana Thinking fast CO itu apa ya Bu ya Belanja Belanja kebutuhan rutin bulanan Oh itu cepat ya Karena mungkin udah biasa ya Belanjanya apa-apa saja Thinking slow Membeli barang yang cukup besar nilainya Betul sekali Saya sama juga Bu Kalau harganya mahal Pasti saya Berpikir-pikir Berpikir gitu ya Supaya enggak salah Mbak Ibu ya Ibu Penny Ibu Penny Sepit Thinking fast Beberes rumah Wah mungkin Ibu hobi ya Beberes rumah Thinking slow Beli rumah Betul sekali ya Bu ya Ini rumah karena Harganya pasti Tidak seperti Kita beli makanan Begitu ya Jadi pasti lebih mahal Kemudian ada Ibu Gita Thinking fast Beli kopi Thinking slow Melukis Wow Ibu hobi melukis ya Ibu Amelia Lee Barang kesukaan Thinking fast Barang yang sudah diincar Ibu Maria Kalau beli elektronik Itu pasti lama Tapi kalau beli beras Gula sabun Sayur-mayur Bahan lauk Untuk harian Itu lebih cepat Baik Terima kasih ya Bapak Ibu ya Sudah berpartisipasi Jadi itu ya Bapak Ibu ini Benar semua Tentu saja beda-beda ya Kalau melukis Saya gak pernah melukis Sejak saya Sejak apa nih Saya gak melukis Sudah lama banget Tapi untuk ibu 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 kita Nah itu Aktifitas ini Ternyata cukup menyita Apa Energi Untuk dipikirkan Mau melukis apa Gimana Pake warna apa Begitu ya Baik Terima kasih Bapak Ibu ya Nah itu tadi Contoh-contoh Thinking fast Dan thinking slow ya Yang Bapak Ibu Sudah sebutkan Kemudian Nah sekarang Coba Bapak Ibu melihat Situs belanja online Mungkin bisa UMKM Shop Juga salah satunya Atau marketplace Sekarang coba dilihat Yang sering Bapak Ibu pakai Mungkin Tokopedia Mungkin Blibli Mungkin Shopee Gitu ya Coba Bapak Ibu Lihat Apakah Ada yang dilakukan Oleh penjual Agar Bapak Maaf ini kamu Masih yang Slide yang sebelumnya Agar Bapak Ibu Bisa segera memutuskan Untuk membeli Jadi apa sih Yang dilakukan Oleh para penjual Di marketplace Coba Sambil dilihat Ya Bapak Ibu Yang membuat Bapak Ibu Jadi Terdorong Untuk membeli lebih cepat Marketplace-nya Boleh macam-macam ya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Suka traveling Mungkin bisa Traveloka Atau Booking.com Silahkan Motokopedia Silahkan Apa yang Oke baik Ini Pak Buntoro sudah Diskon Benar sekali Pak Aditya Pandi Dibilang Ongkir Gratis Bebas ongkir ya Pak Agus Iman Bebas ongkir Jadi bebas ongkir itu Benar-benar Menstimulasi kita Untuk berpikir cepat ya Bebas ongkir Baik Apalagi Flash sale Yang waktunya Terbatas Hanya misalnya Berlaku Kalau Bapak Ibu Suka lihat Menitnya kan Suka itu ya Suka kayak Langsung dihitung Kebetulan Saya pakai Tokopedia Itu biasanya Ada poin Yang gampang Bentar lagi Hangus gitu Misalnya Atau gopay Ini ada Voucher yang Sebentar lagi Hangus Ada notifikasinya Sehingga saya jadi Aduh Belum dipakai ya Kok sayang ya Kalau dibuang Padahal sebenarnya Belum tutup-butuh juga ya Oke baik Ini dari Pak Aditya Pandi lagi Ada cashback Betul sekali Pak Cashback itu Menstimulasi kita Untuk berpikir cepat Nah ini Bu Penny Maksudnya apa Bu Jebakan Batman ini Ya itu tadi Mbak Yang ongkir Apa yang Tokopedia Yang tiba-tiba Ilang poinnya Itu kan jebakan Kalau enggak Kita cepat-cepat Buat Kalau saya sih Jadi thinking slow Gitu loh Mbak Karena kan Kalau tadi kan Poinnya ilang Maksudnya kan Angus gitu Ya ilang ya Kalau kita lama-lama Kan poinnya ilang Jadi kan Memaksa kita Harus beli Betul enggak sih Ya itu Sebenarnya Baik-baik Bu Penny Terima kasih Ya jadi kadang-kadang Ada jebakan ya Kayak misalnya Saya udah seneng-seneng nih ya Bebas ongkir Ternyata Bebas ongkirnya itu Cuma 20 ribu saja Sedangkan Ternyata ongkirnya 50 ribu kan 30 ribu saya harus bayar Berarti enggak bebas ongkir Sama aja kan Jadi kan itu jebakan juga Berupaya sih Misalnya ada yang Kalau kita Membayar Pakai aplikasi apa Kita diskon 40% Tapi maksimal 8 ribu Sama aja Tapi itu membuat kita Jadi terdorong Bertransaksi Lebih banyak Ya Bapak-Ibu Baik terima kasih Bapak-Ibu Itu Apakah strategi ya Ya pasti Enggak buat kita Kalau jualan juga Bisa kan Ya betul Jadi kita Tinggal Kita memposisikan diri Sebagai siapa Kalau kita sebagai konsumen Ya kita kenali aja Oh dalam hal Produk-produk ini Kita cenderung Berpikir cepat Dalam produk-produk ini Kita cenderung Berpikir lama Apakah itu Kita harus Berpikir cepat Atau berpikir lama Ya enggak juga ya Maksudnya tergantung Orang Apa Bagaimana Maksudnya Kadang-kadang ada hal Yang kita perlu putuskan Secara cepat Kadang-kadang ada yang Kita putuskan Secara berhati-hati Nah tapi Kalau kita lihat di marketplace Tentu saja kan Apa namanya Para penjual itu Ingin cepat Ada transaksi Betul Nah itu kita bisa Bisa Jadikan Bisa adopsi ya Bisa juga Asal Asalkan begini Kita kan memberikan produk Atau jasa Yang memang sesuai kan Gitu ya Betul Jadi kalau misalnya dia Kita bantu dia Untuk berpikir cepat Ya tidak apa-apa Karena tuh sebenarnya Dia sebenarnya Membutuhkan itu juga kan Gitu ya Baik Gitu ya Bapak Ibu ya Terima kasih ini Betul sekali Ada cashback Ada gratis ongkir Ada Apa Diskon Gitu ya Jadi itu adalah Cara-cara Yang bisa dilakukan Untuk membuat Konsumen Bisa segera memutuskan Dan segera membayar Gitu ya Oh nah ini Agak berbeda Dari Ibu Amelia Lee Review dari pembeli Jumlah barang yang terjual Nah ini juga Di zaman Seperti sekarang Semua terhubung Melalui internet Review dari pembeli Itu juga jadi Salah satu hal Yang membuat kita memutuskan Apakah kita mau Beli atau tidak Apakah ini terpercaya Atau tidak Ya betul sekali ya Tetapi Kalau review dari pembeli Mungkin tidak membuat Kita terburu-buru ya Bu Amelia ya Kalau yang membuat Kita terburu-buru kan Gratis ongkir Tapi hanya Berlaku Dari tanggal sekian Sampai sekian Bentar lagi Atau voucher Bentar lagi Hangus Nah itu kan membuat Kita jadi lebih Terburu-buru Suatu saat itu Saya pernah Lagi mau Pergi keluar kota Terus harus Mau booking Penginapan Begitu ya Saya ke Booking.com Kemudian disitu Ada pop up Pop up Notifikasi Dia bilang gini Sayang sekali Anda telah Kehilangan kesempatan Sudah ini Sudah habis kamarnya Dan berkali-kali Terus begitu Sehingga saya jadi Tadinya saya mau Survei pelan-pelan Jadinya saya jadi Waduh Kehilangan ya Harusnya yang itu Tadi dipilih Itu lebih menguntungkan Jadi dia membuat kita Itu jadi lebih cepat Untuk segera transaksi Nah itu Strategi sebenarnya Strategi untuk membuat Kita lebih cepat Baik Buy one get one Betul Pak Erie Buy one get one Ini juga sangat Mengiyurkan ya Kalau ada promo Seperti itu Baik Jadi tentu Kita coba Ini ya Lihat Posisi kita itu Ada di mana Sebenarnya lebih bagus Berpikir cepat Atau berpikir Lambat ya Menurut Bapak Ibu ya Kalau sebagai konsumen Lebih baik berpikir cepat Atau berpikir lama ya Kalau semua muanya Dipikirin lama Bagus gak Bapak Ibu Misalnya Mau beli mie ayam Kita berpikirnya lama Bisa 4 hari gitu Beli Atau 2 bulan gitu ya Kira-kira Kalau kita semua pikir Secara Lama gitu Bagus gak Betul Pak Ibu Pak Aditya Pandi Berpikir cepat Bu Penny Sepit Tergantung Nah gimana Bu Tergantung gimana Bu Ya itu Mbak Kalau mamanya tadi Kalau makanan Ya kita harus cepat Tapi kan Kalau sesuatu yang Perlu perhitungan Perlu perhimbangan Kita harus slow gitu Jadi gak bisa Jadi tergantung Dari apa yang kita butuhkan Menurut saya sih begitu Itu kalau kita sebagai konsumen Ya Ya kita kan sebagai konsumen Itu harusnya kan bijak gitu ya Maksud saya sih Jangan Jangan ikut-ikutan gitu Kalau mamanya temen Kadang ada karena kita dipengaruhi gitu Lu beli aja gitu Eh tak dulu Maksudnya dalam hati Ini saya butuh gak ya Kalau makanan sih oke lah Kita boleh pas ya Piki pas Karena memang enak Namanya Tapi kan kalau ada soal Sesuatu Kayak Kayak laptop Atau kayak handphone aja Yang Yang Apa yang lumayan Maksudnya lebih Lebih dari yang kita punya Itu kan juga harus dipikir Ini berguna gak ya Ini Aku cukup gak ya Uangnya Itu kan jadi Berpikir slow kan Menurut saya sih begitu Jadi tergantung dari Dari kebutuhan kita Ya Apa itu mendesak Atau bisa ditunda Atau dipikir ulang Gitu-gitu Malum Padahal menyesal nantinya ya Salah beli Salah beli lagi Karena kan kita suka Ini Suka apa Orang bilang Napsu gitu loh Napsu apa Maksudnya Tergiur dengan Apa sih Dengan Teman yang Ujuk-ujuk gitu Eh beli aja lu Gitu loh Menurut saya sih Begitu Baik Terima kasih Nah kalau Pak Heri ini Punya pendapat yang berbeda Tapi dari sisi Sudut pandang Sebagai penjual Gimana Pak Heri Sebagai penjual Berpikir cepat Iya Sebagai penjual Berpikir cepat Menurut saya sih Sangat penting Karena kan Bisa untuk meningkatkan Homeset Salah satunya Saya harus Kok Penjualannya menurun Saya harus punya Program yang baru Sama Oh saya kasih Apa Mungkin P1 get one Atau kasih Mungkin dapat Bonus apa Seperti itu Jadi harus Cepat Biar nanti Penjualannya bisa Meningkat lagi Seperti itu Dari segi Penjual Ya baik Terima kasih Pak Heri Jadi tinggal kita Sebenarnya Posisi kita sebagai apa ya Sebagai konsumen Sebagai penjual Tapi penjual pun Kayaknya tidak semua penjual Ya Pak ya Misal Kalau kita jual asuransi Nah asuransi ini kan Investasi jangka panjang Nah memang Tipe pembelinya Mungkin tipe yang Kecuali kalau asuransi yang Mungkin asuransi perjalanan Itu mungkin Tidak terlalu ini Tapi kalau asuransi yang Saya pernah ditawarin Asuransi yang misalnya 500 ribu Sampai 1 juta Per bulan Nah itu kan saya perlu Berpikir ya Ini nanti Ada pos-pos Keuangan rumah tangga saya Yang terserap Untuk asuransi Gimana baiknya Harus diskusi dulu Dengan Paham Jadi ya tentu saja Penjualnya Berharap Itu cepat Tetapi ada juga yang Produk-produk tertentu Yang memang Sepertinya karakteristik Konsumannya Cenderung akan berpikir Lama Ya tentu saja Dia akan bilang bahwa Ini cuma sampai hari Senin Bu Setelah itu Promonya Sudah Sudah beda lagi Gitu ya Untuk membuat saya Berpikir cepat Baik Terima kasih Dia tetap harus memberikan Taya tarik Gitu ya Betul Betul Supaya gak kelamaan mikir Ya Pak Iya Betul Taya tarik yang membuat Segera untuk Memutuskan Karena kalau Gantung ya gak Gak jadi closing kan ya Kayak jadi ada transaksi Baik Jadi Bapak Ibu Tergantung kita Posisinya dimana Apakah kita sebagai penjual Atau kita sebagai konsumen Tentu saja Tidak semua hal Kita harus berpikir cepat Dan tidak semua hal Kita harus berpikir lama Kalau membeli masker Ya itu apalagi Di toko langganan Kita udah tahu mereknya Ya kita cukup berpikir cepat saja Tapi kalau kita beli rumah Beli mobil Beli elektronik Alat elektronik Tentu kita perlu Pertimbangkan Lebih seksama Supaya kita tidak Menyesal Baik Nah jadi Tentu saja Kita perlu Lihat Ini bagi siapa Berpikir cepat Berpikir lama Lebih baik yang mana Apakah bagi pembeli Apakah bagi penjual Gitu ya Atau bagi Orang tua Atau bagi anak Gitu ya Apakah anaknya Mau Segera beli Atau tidak Gitu ya Itu sangat tergantung Gitu ya Posisi kita itu ada di mana Nah Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Jadi itu Sedikit Perkenalan Tentang cara Berpikir cepat Dan cara Berpikir lama Nah tentu saja Sebagai konsumen Yang penting kita Menyadari Akan pilihan-pilihan kita Akan kebutuhan-kebutuhan kita Dan saya yakin Bapak Ibu semua Di sini Kayaknya tadi Kebanyakan yang B Ya Dan tidak segera beli Walaupun ada Cashback Discount Buy one Get one Dan seterusnya Sepertinya Bapak Ibu Termasuk konsumen Yang sadar Akan kebutuhan Dan prioritas Gitu ya Sehingga Lebih teliti Pada saat membeli Dan tidak menyesal Nah Tapi di satu sisi Kalau kita sebagai penjual Justru kita Mengondisikan konsumen Supaya berpikir cepat Jadi Jangan terlalu Lama Gitu ya Kita bisa mengaktifkannya Dengan macam-macam Seperti yang Bapak Ibu Tadi sudah kenali ya Misalnya di marketplace Masa saja yang sudah dilakukan Oleh para penjual Dan kadang-kadang Itu Bukan lagi manusia ya Tetapi sudah artificial intelligence ya Kalau kita browsing Misalnya kita browsing Mau beli lampu gitu ya Padahal kita Belum jadi beli Nah besokannya Kita buka lagi Sudah ada lampu-lampu Lampu-lampu semua Namanya echo chamber effect ya Jadi Itu juga jadi salah Membuat kita jadi Dibayang-bayangi Supaya kita ingat Bahwa kita tuh butuh lampu gitu ya Nah itu Kecanggihan teknologi ya Baik Saya pikir itu dulu Sharing dari saya Mungkin kita bisa Diskusi lebih lanjut Tentang ini Atau mungkin Bapak Ibu Juga bisa sharing Tentang pengalaman Membuat konsumen Menjadi lebih cepat Memutuskan Apa saja yang dilakukan Dan apakah berhasil Atau tidak Kita bisa sharing Untuk hal itu Demikian dari saya Terima kasih Bapak Ibu Ini saya kembalikan Ke Pak Budi ya Terima kasih Ya Terima kasih Bu Dr. Leah Lala Keliatannya yang dibicarakan Memang Sepele Cuman berpikir Dan berpikir lambat Padahal ini Di marketing Di penjualan Itu Peranannya besar sekali Saya puluhan tahun Memimpin Jadi harus diubah dulu Bayar lagi Itu Harus bayar lagi Kepada Kemana Nah Selalu saya ingatkan Kepada Salesman Salesman saya Untuk Jangan terlalu lama Proses penjualan Itu terjadi Ya Nah Tolong dikoreksi Bulala Kepengenalan saya Puluhan tahun Di marketing Salesman saya Selalu Mencoba Mengindikasikan Pola temperamen Pelanggan Karena dulu kan Kesatu Tidak offline Tidak online Tapi offline Kedua Barang-barang yang saya Dual Memang barang-barang Yang maha Karena barang-barang Industri Nah Kalau Salesman saya Mengindikasikan Penjual Kelompok Manusia Ekstrovert Nah itu Gampang Dipacu Untuk Tepat Berpikir Tapi Kalau Pelanggan Saya ini Kelompok Introvert Nah ini Salesman saya Harus Mencari Bentuk Bentuk Yang lebih Rumit Atau Yang lebih Berongkos Atau Lebih Maha Di dalam Memprovokasi Pelanggan-pelanggan Introvert Ya Itu Itu yang Selalu Saya Jumpai Tidak hanya Kepada Salesman saya Tetapi Saya Sendiri Karena Saya Termasuk Extrovert Istriku Introvert Kalau Mau Beli Barang Yang Agak Mahal Itu Saya Sudah Mikir Ya Itu Yang Mau Saya Beli Sudah Sampai Tokonya Di Sahan Istri Saya Coba Lihat Merk Lain Lebih Dulu Aku Itu Mau Beli Nil Yang Gak Apa Beli Tidak Gak Apa Selat Hari Dua Coba Kita Lihat Merk Lain Lebih Dulu Nah Yang Terjadi Apa Seringnya Berpindah Merk Karena Hambatan Dari Istri Suruh Mikir Lebih Lama Saya Jadi Pindah Merk Karena Setelah Lihat Merk Lain Ini Lebih Bagus Nah Tetapi Memang Model Saya Yang Orang Extrovert Gampang Sekali Terprovokasi Karena Memang Modelnya Extrovert Jadi Bapak Ibu Sekalian Cuman Kalau Penjualan Sistinya Online Kan Kita Tidak Bisa Melihat Orang Tidak Bisa Banyak Berbicara Tapi Pengalaman Saya Beli Di Online Walaupun Barangnya Itu Sudah Saya Pilih Mau Beli Wah Ini kok Datanya Enggak Komplet Ini Ukurannya Kok Yang Enggak Ada Ini Apanya Yang Enggak Ada Saya Pindah Ke Penjual Lain Beli Barangnya Tetap Tapi Penjualnya Saya Pindah Nah Tolong Bapak Ibu Sekalian Yang Jualan Jangan Sampai Menyebabkan Tadi kan Pola Pikirnya Memperdepat Orang Yang Pola Pikirnya Labat Tapi Jangan Sampai Kebalikannya Memperlabat Orang Yang Pola Pikirnya Tepat Harusnya Enggak Usah Lama-lama Dipilih Kita Di Dalam Menuliskan Produk Yang Kita Jual Orang Jadi Mikir Wah Pakai Setting Dulu Ini Gimana Ini Gimana Selama Sehari Dua Hari Kita Juga Nanya Yang Lain Nah Keburu Pindah Makanya Materi Hari ini Itu Penting Sekali Bagi Bapak Ibu Sekalian Agar Supaya Menawarkan Barang Itu Jangan Sampai Kebalikannya Memperlambat Orang Yang Pola Pikirnya Sudah Cepat Jadi Lambat Saya Kan Extrovet Cepat Pikirnya Tapi Karena Datanya Enggak Komplet Saya Terpaksa Setting Nah Seringnya Selama Setting Sehari Dua Hari Pindah Pendual Itu Bu Dokter Lala Kira-kira Sebelum Pertanyaan Mungkin Bisa Dikoreksi Yang Pengalaman Yang Tadi Hadapi Dan Tadi Ringkasan Dari Materi Terima kasih Pak Budi Sharingnya Ya Baik Pak Ya tentu Apa Kadang-kadang Di rumah Itu Pasti Cara Pengambilan Keputusan Dalam Konsumsi Itu Bisa Berbeda Ya Pak Ya Sama Pak Saya Mas Suami Juga Kadang-kadang Membeda Dalam Membeli Sesuatu Jadi Tapi Saya Mau Menanggapi Dari Sisi Ilmu Yang Saya Pelajari Psikologi Kalau introvert Extrovert Itu Juga Salah Satu Bidang Kajiannya Yaitu Psikologi Kepribadian Kalau Yang Ini Tadi Lebih Kognitif Dibahas Di Psikologi Sosial Nah Kalau Cara Berpikir Cepat Dan Lama Itu Sebenarnya Bagian Dari Pemprosesan Informasi Atau Kognitif Kita Jadi Bagaimana Cara Kita Memproses Stimulus Yang Ada Dan Kita Bisa Mengambil Keputusan Pemprosesan Informasi Itu Sangat Tergantung Dari Macem-macem Stimulusnya Juga Cara Kita Berpikir Ada Juga Yang Menelitinya Bagaimana Otak Kita Bekerja Bagian-bagian Apa Saja Yang Teraktifkan Sedangkan Yang Bapak Budi Sebutkan Tadi Introvert Dan Extrovert Itu Sebenarnya Lebih Kepribadian Jadi Bagaimana Sifat-sifat Kita Sehari-hari Introvert Sendiri Sebenarnya Adalah Kecenderungan Pusat Energi Kita Lebih Nyaman Ketika Berada Di Tidak Di Kerumunan Sedangkan Extrovert Kita Lebih Berenergi Ketika Ada Bersama Orang Lain Seperti Itu Pak Budi Jadi Lebih Ke Introvert Lebih Reflektif Lebih Reflektif Kemudian Lebih Introspektif Sedangkan Extrovert Itu Lebih Berenergi Ketika Ada Di Lingkungan Banyak Orang Begitu Pak Budi Saya Sejujurnya Belum Membaca Keterkaitan Dari Buku Yang saya Baca Saya Belum Membaca Keterkaitan Antara Kepribadian Dengan Pengambilan Keputusan Tapi Barangkali Kalau Bapak Sudah Pengalaman Puluhan Tahun Barangkali Itu Juga Berpengaruh Hanya Saya Belum Membaca Terkait Itu Begitu Pak Budi Saya Kalau Di Ketika Sosial Tim saya Misalnya Butuh Dana Mencari Sumbangan Selalu Saya Arahkan Ke Orang Orang Yang Banyak Ngomong Atau Kecenderungannya Extrovert Karena Kalau Yang Introvert Yang Diam Memang Tidak Bantah Kalau Yang Banyak Ngomong Kan Bantah Apalah Gini Sumbangan Sumbangan Lagi Tapi Sebetulnya Yang Banyak Nyumbang Itu Orang Yang Model Begini Yang Diam Nggak Ngomentari Itu Jadi Menurut Pengalaman Begitu Ya Pak Ini Menarik Untuk Diteliti Antara Kepribadian Dan Pengambilan Keputusan Membeli Sumbangan Sumbangan Ke Orang Yang Extrovert Yang Banyak Ngomong Yang Energi Wes Itu Gampang Diprovokasi Uangnya Keluar Tapi Yang Diem Tidak Ngeritik Tidak Keluar Juga Uangnya Tidak Bisa 5 Menit Saya Potong Untuk Mengenalkan UMKM Shop Upaya Yang Hadir Di Sini Yang Belum Kena UMKM Shop Jadi Lebih Tahu Tentang UMKM Shop Butuh Kira-kira 5 Menit aplikasi website bisa dibuka kalau ibu ketikkan di handphone umkmshop.id diklik, maka masuk ke sistem kita yang website, tapi kalau ibu bapak mau masuk ke aplikasi umkm shop, ke playstore ketik saja umkm shop yang simbolnya roda dijoini, maka itulah kita aplikasi atau website kita ini tidak seperti Tokopedia atau BliBli atau lainnya kita akan lebih bisa dimanfaatkan untuk komunitas misalnya ini hadir bu Pris dari Katedral Bogor seluruh umat Katedral Bogor yang ingin berjualan kita bikinkan klaster terpisah dan umat yang kira-kira Rp20.000 itu bisa memfokuskan kepada klaster itu kalau kita hanya memakai WA maka kemampuan daya muatnya hanya sedikit maka lewat aplikasi jauh lebih mudah UMKM shop ini adalah komunitas penjual jadi jangan heran ibu bapak sekalian kita ini para penjual loh kok para penjual bergabung untuk apa untuk belajar belajar apa ya ujung-ujungnya belajar jualan jadi kita bukan komunitas penjual dan pembeli kita komunitas penjual hari ini juga dokter Lala mengajarin kita supaya kita lebih mudah menjual jadi jangan sampai salah nanti kalau ketemu anggotanya kok penjual semua memang karena kita pembekalan kepada para penjual kalau kegiatannya untuk membekali para penjual model-modelnya setiap gemis ada webinar macam-macam misi kita sebetulnya sederhana ada empat yang pertama adalah menginterpreneurkan para UMKM Bapak Ibu sekalian sebenarnya antara entrepreneur dan kewirausahaan itu tidak sama entrepreneur adalah kegiatan-kegiatan yang mendasarkan kepada kreativitas dan inovasi kalau kewirausahaan ya pokoknya jualan nah banyak para penjual banyak para UMKM yang perlu dimasukkan pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif itulah misi kita pertama misi kita yang kedua meng-UMKM kan masyarakat kita tahu banyak sektor-sektor masyarakat yang sebetulnya bisa lebih diproduktifkan misalkan kelompok ibu-ibu rumah tangga yang anaknya sudah besar sehingga banyak waktu kenapa tidak kita UMKM-kan dalam berbagai macam bentuk misi ketiga membentuk jaringan kerjasama antar UMKM seluruh Indonesia jadi kalau tadi ibu Sarah dibogor jangan dibogor doang kenalan dengan yang di Surabaya kenalan dengan yang di Menadu sehingga bisa kerjasama usaha terjalin semakin luas misi keempat adalah ekspor produk-produk UMKM dari keempat misi ini kita adakan pembekalan-pembekalan dan mentoring memang keanggotaannya ada kita harapkan bisa dibayar keanggotaan 25.000 sebulan itu murah sekali tapi kalau berjualan tidak dipotong serupiah pun hasil penjualan 100% milik penjual gratis pembekalan-pembekalan dan pendampingan bahkan gratis konsultasi online bisa menginggah produknya maksimum 100 gambar produk ukurannya 300 kilobit per gambar jadi kalau jualan misalnya pakaian bisa kelompok pakaian anak pakaian dewasa pakaian olahraga totalnya 100 gambar bisa nanti kalau pandemi ini sudah selesai kita adakan pertemuan-pertemuan untuk supaya memajukan usaha kita ada kluster-kluster yang lain yang pertama kluster untuk memberdayakan usaha dari kaum disabilitas UMKM shop care ada kira-kira 40 rumah karya kaum disabilitas kita bina produknya supaya lebih baik jualannya supaya lebih gampang ada juga kluster yang kita namakan UMKM shop kampus bulan depan kita mengadakan pembekalan kepada mahasiswa jadi Bapak Ibu sekalian yang punya anak keponakan tetangga mahasiswa bisa didaftarkan tidak usah bayar tetapi kita butuh keseriusan tidak masuk dua kali kita harus drop out ada 10 pertemuan yang banyak yang batch ketiga ini kita fokuskan kepada kegiatan mentoring jadi IG ini dari mahasiswa mau cari duit apa lalu kita mentoring sehingga itu bisa dieksekusi yang ketiga adalah kluster UMKM shop school kita mencari SMK SMK sekarang ini yang ada multimedia nya karena lebih mudah bagi SMK yang ada multimedia nya untuk kita UMKM jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya kenalan SMK yang ada multimedia atau kegiatan komputer bisa didaftarkan ke saya itu ada nomor handphone saya di nama saya lalu seminggu sekali kita adakan training kepada Ibu-Ibu di seluruh Indonesia sementara ini kerajinan mote-mote untuk apa boleh untuk hobi tapi tujuan kita adalah untuk dijual bahkan memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di sekitarnya kita ada juga cluster yang lain cluster kopi kita belum bisa mendapatkan orang yang cocok kita ada cluster yang kita namakan UMKM Shop Wellness segala sesuatu kegiatan yang menyelamatkan bumi dan kehidupan masih ada beberapa yang sudah ikut dari kita belajar membuat eco-enzyme pupuk-pupuk organik bikin sabun organik menanam pohon-pohon yang bisa menghasilkan uang dengan pupuk-pupuk tertentu jadi semacam itu kita juga ada cluster untuk yang mau berternak maggot karena maggot atau ulet maggot itu bisa untuk makanan ayam dan untuk makanan ikan yang bisa mengurangi biaya-biaya operasi karena murah bahan bakunya hanyalah sampah sampahnya tidak harus sampah bersih sampah kotor dari restoran juga akan dimakan sekalian menyelesaikan permasalahan sampah di negeri kita yang bukan main banyaknya karena bangsa kita masih suka menyampah itu ada nomor telepon saya head office-nya ini sebetulnya kegiatan CSR-nya dari PT Service Quality Institute di Sampurna Strategik Square di Sudirman di sana nah Bapak Ibu sekalian yang menginginkan bergabung dengan kami di cluster atau di umum yang belum tergabung bisa dapri saya itu ada nomor teleponnya demikianlah saya ngambil waktunya dan saya akan lanjutkan dengan pertanyaan pertanyaan bisa lewat resen ya hingga lebih jelas bisa juga lewat WA saya spesialkan yang resen lebih dulu siapa diantara Anda yang mau bertanya atau memperkaya materi kita hari ini silahkan resen open time dan sampaikanlah langsung silahkan kalau mau jadi pengusaha jangan takut takut ya suruh resen aja takut gimana mau jualan Pak Edwin Gunawan kelihatannya sudah mau siap ngomong silahkan Pak Edwin Gunawan mic-nya kita-kita enggak gigit siapa yang mau bertanya lewat chat tolong itu dibaca Ibu ini Pak Ibu Daningsi terima kasih izin dulu Pak sebelumnya Ibu Priyanti memang informasi data atas spek sangat membantu bagi konsumen yang thinking slow menjadi lebih cepat ya betul seperti yang disampaikan Pak Budi tadi ada yang terlewat saya baca saya sambil lihat ayo silahkan belum ada Pak belum ada pertanyaan belum ada pertanyaan mungkin gampang lebih cepat yuk sampaikan kendala-kendalanya ini mumpung saya sambil saya sambil itu Pak kalau kalau di online barangkali lebih ke semakin kita ada di beberapa platform misalnya kita kita punya website kita punya instagram kita ada di marketplace itu akan membuat dan dengan spek yang sangat jelas responsif itu membuat orang jadi lebih gampang trust percaya dan mau segera memutuskan untuk membeli apalagi dia udah punya kebutuhan itu dan mungkin ada promo-promo tapi kalau yang kalau yang bukan online misalnya offline kalau Bapak Ibu suka ke mall itu kan kadang-kadang ada toko roti yang harum banget ya baunya ya kalau kita lewat situ tuh langsung wah harum banget ya terus tadinya gak mau beli roti terus tiba-tiba jadi kepingin nah itu sebenarnya salah satu cara juga Bapak Ibu ya itu di teori itu ada namanya body and mind metafor ya saya tadinya tuh berpikir kenapa ya kok itu dibuat harum banget gitu ya dibandingin toko-toko roti yang lain ada satu yang kayaknya setiap kali lewat jadi pengen beli gitu nah itu sebenarnya strategi juga Bapak Ibu untuk kita segera memutuskan untuk beli roti itu gitu ya dari baunya saja gitu ya dari harum harum roti dan butter dan gitu ya gitu kalau lewat yang kita lanjut langsung lapar ya Bu ya kadang-kadang tidak harus pakai diskon bebas ongkir dan seterusnya kadang-kadang justru dari aromanya aja kita udah kepengen segera beli gitu ya ini ada yang resen Pak Budi Pak Agus Iman silahkan Pak Agus langsung bicarakan selamat malam Pak Budi selamat malam Bu selamat malam Pak Agus ini mengenai tadi barusan Ibu membahas mengenai pengisian maaf Pak gue tak deketan dengan Mai kenapa Pak agak keras dikecil Pak tadi barusan Ibu menyampaikan mengenai ada suatu tukur roti yang harum mungkin juga dari bahan yang dipakai itu menimbulkan aroma yang menggugah untuk kita membeli terus ini ada keberan istri saya kan coba usaha juga di bidang kuliner untuk kuih kering sama lapis lagi ini kita juga menggunakan bahan-bahan yang katakanlah kualitasnya baik sekali ada bagian yang kita datangkan juga import kita beli tapi disini di toko bahanku ini kalau orang yang merasakan menikmati bilangnya enak 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 kadang-kadang satu stopless itu dikekep kalau orang Jawa ngomong dikekep dia makan sendiri gak inget yang lainnya tapi begitu ditanyakan harganya aduh larang mahal sekali tapi enak tapi begitu ini harganya mahal jadi jadi kalau untuk yang memang yang sudah langganan itu dulu pernah ada suatu waktu itu bahan yang biasa kita pakai itu kan import itu hilang dari pasaran kita coba untuk ganti menggunakan merk yang lain ternyata memang yang penikmat yang biasa menggunakan yang biasa pakai bahan yang bagus itu itu aduh kok lain dia sudah bisa merasakan kehilangan ini diganti ya Pak ya memang saya ganti karena memang gak ada bahannya itu saya sudah sampai berburu itu kebetulan saya di Bandung di Bandung itu gak ada saya berburu ke Jakarta di Jakarta juga gak ada itu pada suatu waktu nah jadi disini yang saya tanyakan kan gimana menyiasati Bu jadinya kalau misalnya orang dengan kualitas bahan yang bagus dengan rasa yang enak gitu kan ini bahan-bahan yang pilihan ya nah terus juga gimana supaya orang itu bisa berpikir cepat gitu Bu untuk bisa gak mikir-mikir lagi wah ini mahal wah ini apa gak mampu lah gitu pokoknya begitu saya yang sudah saya coba ya itu saya coba jualan Bu saya coba jualan di suatu hari minggu gitu Bu kalau di apa di Bandung itu di daerah apa Gudung Sapi itu biasanya hari minggu rame itu saya tawarkan bukan ke bapak ibunya Bu malahan Bu ke anaknya Bu anaknya lap-lap-lap-lap berhasil bapak ibunya ngelirik gitu bapak ibunya ngelirik sambil apa ya ma enak ma enak ma bu jadi akhirnya beli gitu jadi berpikirnya berpikir kepaksa tapi cepat gitu Bu nah itu yang strategi saya coba lakukan gitu nah jadi itu salah satu apa ya ini tips gimana tipsnya supaya orang itu gak berpikir lama untuk bisa ya agak mahal sih Bu ya kalau dilihat dari sisi sisi harga ya Bu ya jadi ya bagaimana Bu menciah saat itu Bu terima kasih Bu alam terima kasih Pak Agus Iman saya jadi penasaran Pak sepertinya enak sekali ini kualitas premium ya Pak ya nah sepertinya justru Bapak saya menangkap Bapak bukan bertanya tapi justru Bapak sharing ternyata Bapak sudah menemukan jalannya yaitu melalui anak ternyata ketika anaknya suka nah orang tuanya juga akhirnya mengambulkan keinginan anak nah ini sebenarnya jadi salah satu strategi juga supaya segera beli ya Pak ya yang sudah Bapak temukan justru itu kalau mungkin Pak Budi nanti bisa menambahkan yang sudah jauh berpengalaman dalam hal penjualan kalau pendapat saya pribadi ya Pak ya memang kan setiap barang itu punya segmennya sendiri-sendiri ya Pak maksudnya begini itu kalau kue ya kalau misalnya kita beli kopi aja ya kopi itu kan ada yang harganya 6 ribu sampai 60 ribu bahkan lebih dari itu kan juga ada dan mahal mahal itu kan relatif ya Pak ya kalau kopinya hanya pakai apa gelas biasa tentu berbeda dengan kopi yang disajikan dalam sebuah cafe dengan AC kemudian dengan susu yang berkualitas biji kopi yang premium gitu itu kan jadi memang jadi harganya lebih tinggi tetapi kualitasnya yang didapatkan kan juga berbeda gitu ya dan memang hanya memang begini Pak kadang-kadang kan ada sensitivitas harga juga ya kalau misalnya apa namanya budget yang dipunyai terbatas misalnya tentu saja ada beberapa produk yang yang diprioritaskan untuk dikonsumsi gitu sedangkan kalau misalnya sebenarnya dia punya punya budget yang lebih tentu saja dia mungkin bisa lebih mudah untuk memutuskan tapi saya pikir tadi strategi Bapak untuk menawarkan pada anak itu menjadi salah satu strategi yang jitu juga sih Pak ya tapi kalau relatif sebenarnya itu kalau mahal itu sebenarnya kan relatif ya Pak ya tergantung kalau kalau bahan-bahannya berkualitas ya tentu saja itu pasti rasanya lebih enak dan harganya memang berbeda dengan kue-kue yang mungkin telurnya nggak banyak butternya juga bukan kualitas satu begitu ya itu mungkin Pak Budi mau menambahkan masalahnya itu kita kepinginnya tapi ya selalu kita terpenting tidak bisa menghindar juga dari harga-harga yang naik seperti ada satu rumbater juga itu yang tadinya sekian tahun lalu misalnya tahun lalu sekian wah sekarang melejit sekali sedangkan itu kan karena impor ya Pak ya impor jadi itu unggulan jadi kita pakai ada merek yang lain juga tapi ya banyak juga yang udah kita apa yang pelanggan ya Bu yang kita ubah dengan merek lain dia mengeluh dan sangat tahu ini oh ternyata ini bukan pakai merek yang ini pasti diganti pakai merek ini gitu itu gak bisa dibohongin juga Bu jadi itu yang menjadi matalah supaya kita kan pasar ya Bu pasar itu kan kita seperti Bu disampaikan tadi ada kopi kopi yang pakai gelas plastik yang tiga ribuan mungkin ya pakai gelas yang udah disajikan di apa di cafe misalnya dengan barista yang ada atraksinya gitu mungkin beda lagi tapi ya itu memang kita saya sendiri belum punya toko ya Bu dan ini yang menjadi masalah juga di Bandung itu tidak terlalu mungkin banyak juga saingan ya Bu tapi kita pasar malah banyak di Jakarta ya kan pasar banyak di Jakarta terus ya sementara ini masih ngelayanin juga apa hanya keperluan untuk kuih lebaran aja Bu ya kuih kering sama kuih apa lapis-lebit pelanggan banyak di Jakarta cuma kalau dari harga sendiri saya compare dari dari tempat-tempat yang kupis yang lainnya juga itu tidak terlalu gak terlalu jauh beda Bu dan rasa juga saya pikir lebih unggul bukannya sombong ya mengunggulkan produk sendiri tapi ya lumayan lah jauh lah Bu ya kalau karena yaitu tadi bahan tadi yang kita pakai yang kita masih menggunakan bahan import itu tadi jadi saya sendiri begitu kita tetapkan harga sekian ternyata produk lain dengan katakanlah rasa kurang dan ini ternyata lebih tinggi saya juga gak tahu nah ini makanya menetapkan harga juga tapi kalau orang saya lihat di toko itu ternyata banyak juga yang beli gitu ya kan tapi harga juga sebenarnya lebih tinggi dengan rasa yang kurang makanya saya menetapkan harga juga karena aduh mahalan ternyata masih ada yang lebih mahal lagi potong karena waktunya tinggal sedikit yang tadi orang terangsang karena baunya itu kalau tahu alamat produsennya di luar negeri itu banyak sekali ekspedisi atau bahkan portal-portal online luar negeri yang bisa jualan produk itu jadi kalau Bapak cari di Bandung, Jakarta nggak ketemu mungkin di online-nya internasional bisa ditemukan nah sharing-nya Pak Agus ini memperkuat yang tadi dikatakan oleh Dr. Lala bahwa ternyata tidak hanya pikiran doang yang menyebabkan proses pembelian cepat atau lambat tadi dikatakan istilahnya bodi apa tadi jadi lewat badan juga bisa diprovokasi bahkan pengalaman saya semua panca indera ini bisa diprovokasi mungkin mata mungkin telinga kalau kalau telinga mungkin bangsa jualan jualan sound system itu kan yang diprovokasi telinga kita kulit kita pegang boneka kok dipegang rasanya ngalus lembut nggak terprovokasi nah perasaan juga bisa diprovokasi Pak Agus tadi memprovokasi perasaan orang tuanya lewat ngasih sampel ke anaknya orang tuanya ternyuh terus beli beli aja harga udah nggak dipikir pengen telam telam udah dibeli nah Bapak Ibu sekalian ini semua memperkaya kita memprovokasi tidak hanya lewat logika dan rasio kita lewat panca indera bisa selewat perasaan bisa sehingga kita lebih memperkaya permainan jualannya kita tadi diistilahkan tadi apa bodi apa tadi kayak kita kalau beli sate ayam itu kan baunya lebih dulu menyebabkan kita lapar daripada satenya kalau kita sesuatu baunya juga yang yang beli pada apa kemau bukan mau beli kopi tapi 100 meter dari startback kita bau kopinya jadi waduh aku mau ngopi dulu nah itu kan kita terprovokasi hidung kita kalau jualan pakaian yang diprovokasi matanya nah itu harus dimanfaatkan di dalam hal ini jadi betul saya setuju itu bodi itu bisa diprovokasi baik baik bodoh bapak budi terima kasih silahkan masih ada sekitar 5-10 menit ayo ayo aktif karena kita kan pengen jualan ini apa ini barang kita bisa cerita barang saya ini kira-kira memprovokasi dalam hal apa silahkan siapa ini wah kok pendiem pendiem semua ini siapa yang mau bicara yuk ada busara ada busara ini resen pak silahkan busara Pak Budi Bu Lala saya mau nanya apakah bisa dibantu sharing untuk bagaimana cara meningkatkan penjualan yang seperti tadi kata Pak Agus ya untuk barang-barang yang berkualitas barang-barang yang berbahan berkualitas premium bisa mudah tertengok sama konsumen dan barang-barang yang berbahan di bawah premium tetap masih bisa dikonsumsi dan ditengok sama konsumen itu bagaimana ada tipsnya enggak Pak agar penjualannya bisa lebih pas nah ini Pak Budi pasti lebih ahli tapi yang jelas sebenarnya kan semua punya segmen ya Bu Sarah barang barang yang misalnya entah kue atau kopi kopi yang murah yang 6 ribuan 3 ribuan itu punya segmennya sendiri sedangkan yang kopi 60-70 ribu itu juga punya segmen sendiri tentu saja kan kita perlu amati ya Bu perilaku perilaku konsumennya itu kayak apa gitu ya kalau orang yang bisa beli kopi harga 70 ribu 60 ribu apa sih yang sehari-hari dia pakai misalnya mungkin dia pakai kendaraan mobil tentu saja ketika dia mau beli kopi dia butuh tempat parkir yang luas gitu ya karena kalau parkirnya aja susah ya dia enggak akan enggak akan mampir untuk beli kopi itu gitu ya terus cara berpakaiannya misalnya seperti apa ternyata misalnya sehari-hari polanya enggak mungkin enggak pakai AC jadi itu perlu ada AC-nya gitu jadi saya pikir dengan mengamati siapa sebenarnya konsumen kita ini mungkin bukan lebih bukan ke berpikir cepat berpikir lama ya tetapi lebih kalau kita semakin mengenali siapa konsumen kita maka kita jadi tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan jangan-jangan sebenarnya yang dibutuhkan itu mungkin produknya tapi mungkin juga bukan produknya misalnya orang jual kopi di cafe belum tentu itu sebenarnya jual kopi tapi sebenarnya dia butuh tempat untuk bisa presentasi gitu ya atau jual tempat untuk dia bisa menjalin network gitu ya dan butuh tempat ketemu di tengah kota misalnya di kedai kopi gitu kan nah konsumen kita tuh sebenarnya butuh apa gitu kalau misalnya ternyata dia sibuk berarti kan dia butuh dibantu supaya segala sesuatu bisa berjalan dengan baik gitu ya jadi semakin kita tahu siapa konsumen kita kalau kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah dia dan itu pas maka harusnya kan harga itu bisa apa ya bisa bisa make sense buat dia atau bisa logis buat dia karena itu memenuhi kebutuhan dia gitu saya pikir konsumennya kita siapa gitu ya kita perlu kenali hal yang lain adalah kita seperti yang tadi Pak Agus Iman sampaikan ya saya membandingkan dengan kompetitor gitu ya bagaimanapun apa yang kita jual itu kan kita anggap bernilai tetapi kan konsumen bisa saja membandingkan nah kita mesti punya sesuatu posisi tawar yang orang kalau dibandingkan dengan produk serupa kita masih punya keunggulan gitu sih Bu Sarah ya jadi mungkin ini nggak langsung fokus menjawab bagaimana barang yang premium atau barang yang tidak premium bisa terjual tetapi saya pikir mau barang yang premium atau barang yang tidak premium kita perlu melihat juga situasi pasarnya seperti apa dan sebenarnya konsumen itu butuh apa dari produk kita atau jasa kita mungkin itu tanggapan saya Pak Budi mohon gue Pak menambahkan dari sharing pengalaman Bapak yang pasti jauh lebih banyak silahkan Pak Budi sudah sekali dari umur 20-an sudah menerjunin marketing jadi sudah setengah abad di dunia marketing jadi ya rada-rada muten dikit jadi bisa sharing untuk menambahi yang diterangkan Dr. Lala kepada Bu Sarah sekalian Pak siapa ini yang jamu ini Pak Heri soal di setting ada jamu jadi ada dua hal yang pertama dari produk ke segmen pasar yang kedua segmen pasar yang hendak kita jualin sesuatu kita ke produknya kalau kalau tadi Pak Agus tadi bicara soal kue apa atau kue lapis atau apa tadi kue apa itu ya yang pakai bahan-bahan kelas 1 berarti Pak Agus harus berpikir dari produk ke arah segmen pasar enggak bisa terus mikir produknya harganya mahal terus dibandingin dengan jualan di pasar tradisional kan harganya ya separoh lebih murah bingung kita frustrasi jadi dari produknya Pak Agus tadi ditentukan segmen pasarnya nah baru setelah segmen pasarnya ditentukan dipikirkan provokasinya model apa tentunya untuk segmen pasar remaja berbeda daripada orang tua untuk ibu-ibu dan bapak-bapak provokasinya juga lain jadi sekalian untuk nambahin jawaban ke Pak Heri namunya bapak ini segmen pasarnya untuk siapa misalkan aku gak tahu juga untuk sopir-soper mikrolet layarnya jamunya sehingga tetap sehat kuat walaupun tiap hari nyetir nah provokasinya lain lagi daripada kalau jamunya bapak untuk ibu-ibu supaya langsing nah provokasinya lain lagi sama-sama jamunya satunya jamu kuat untuk sopir mikrolet satunya untuk ibu-ibu biar langsing jadi saya ulangi dari produk ke segmen pasar atau segmen pasarnya aku mau jualan ke pasar tradisional segmen pasarnya kan udah jelas kelas tengah ke bawah tengah ke atas ke supermarket nah baru dicari produknya yang cocok untuk segmen pasar itu apa jangan bolak-balik kalau bolak-balik produknya untuk kelas atas bingungnya kenapa orang lain jualnya murah-murah nah ya beda kopi yang tadi pulalah bilang 6 ribu dan jual laris kopi sepeda itu kan laris pinggir-pinggir jalan kopi yang 70 ribu di moma ayah laris juga segmen pasarnya beja itu bulalah tambahanku ya dari pengalaman gimana bulalah mic-nya bulalah semoga terjawab ya semoga semoga terjawab ya musara dan pak heri ya nah ini masih ada beberapa menit saya kasih satu pertanyaan nah siapa tapi yang jangan chatting yang langsung open camp ayo siapa silahkan ibu 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 jani betulan tapi gak pake reaksion Mari, mari Silahkan Gini ya Saya kan dulu di Jakarta Sekarang kan di Bogor Nah disini kan saya belum punya usaha baru Nah terus Bagaimana Saya juga belum kenal sama orang-orang Di daerah sini Terus keinginannya Contohnya aja misalnya saya mau membuat Usaha baru Di bidang makanan Terus bagaimana caranya saya ini Untuk memperkenalkan Kepada mereka-mereka Supaya mereka bisa mulai mengenal Apa yang saya usahakan Karena Bogor Ibu Lala Aku yang mau ngasih komentar duluan Disini ada Ibu Pres Mana tadi ya Masih hadir nggak ya Ibu Pres Itu dicatat nomor teleponnya Ibu Pres ya Itu ketua Seksi PSE Katedral Bogor Ya Busiani kasih nomor teleponnya Lewat Ibu Pres Nanti dikenalkan Teman-teman dari katedral Itu ada Ibu Sarah Sudhana Punya komunitas Apa tadi Capung Capung kuat atau apa tadi Itu juga bisa dikenalin Jadi Jangan menunggu orang lain Nyari Busiani Busiani Ahlinya bikin apa ini Rawon atau apa Tapi Busiani yang Kumpul sama orang-orang Aku Aku Bu Pres aku itu Pinter bikin Rawon Gimana ini Caranya jual Aku nggak tahu Busiani Rawon atau Lumpia Nggak tahu Tapi harus Kenalan Bu Jangan di dalam rumah terus Ya nanti Setelah pandemi Kalau pandemi Jangan banyak keluar Ya Karena saya autoimun Ini ada warga baru Katedral Bogor Ini perlu dicatat Bingung mau Kenalan siapa Ya Bisa masuk ke grup ya Bu Ya Nomor teleponnya Gimana Kalau Bu Pres Nggak tahu nomor teleponnya Kan Bingung nyariin Busiani Busiani bisa Nggak nulis Setting Bisa Bisa nulis Setting itu Nomor teleponnya Berapa Nomor telepon saya 08 08 08 08 08 08 05 04 10 Pelan Pelan Bu 08 08 1 9 05 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 10 Bogor ini pas ada Komandan PSE Jadi Bulala Lebih gampang gak biar Yang ngurus ini Usiani Saya setuju banget dengan Jawaban Pak Budi tadi Memang kita perlu berjejaring Atau bernetwork Baik itu Kita sebagai penjual Atau sebenarnya Kita juga mendekati Jejaring-jejaring yang dimiliki oleh Konsumen Tapi mungkin langkah awal ya berjejaring Dengan sesama penjual Dan apalagi ada wadahnya PSE Di Bogor saya pikir itu menjadi Salah satu langkah yang Bisa dilakukan Dan ini sudah ada Bu Sarah dan Bu Pris Ya karena Selama ini kan Masih pandemi Terus udah gitu saya autoimun Lupus Nah jadi saya gak gebelan dikeluar Kemana-mana Ya seperti itu Tapi nanti kalau di pandemi lewat Kesehatan Iya yang pertama ya Ya karena saya udah mau Tahuk 60 tahun Gitu Mau masuk 60 Saya telah hid Tahun 1962 Wah lama Oh aku 73 aja masih Ya Bapak lebih tua Tapi gak keliatan loh Pak Budi Oh memang itu Kalau Bu Prianti Umur berapa itu Micnya Bu Oh masih mute Ya Umur berapa coba Saya Lebih tua dari saya ya Saya sweet Pak Sweet Sudah sweet Saya tua banget Ini udah ketuaan ini saya Apa-apa Pak Yang penting masih muda Sehat Yang penting sehat Mangat yang muda Jadi bisa dibagikan Kata-kata penutup dari Dr. Lala Saya coba rangkum Tadi pertama kali Dr. Lala Menceritakan bahwa Pula pikir orang itu Ada yang pikirannya cepat Ada yang lambat Disinjau dari segi pembeli Ya ada benernya Ya ada salahnya Disinjau dari penjual Kita masih bisa Memprovokasi Memprovokasi orang-orang Supaya lebih cepat Menceritakan Proses pembeliannya Supaya jangan kabur Ke tempat lain Bahkan tadi Lewat sharing-sharing Provokasi orang Bisa bahkan Tidak hanya pikiran dan logika Bisa lewat panca indera Ya Misalnya jualan kopi Wah wanginya itu memang Merangsang benar itu Saya sering terkena Provokasi itu Kalau gemel jadinya ngopi Ulala Pamitan sama istri Udah kamu Jalan-jalan aku ngopi Karena baunya itu Betul-betul Merangsang kita Lewat sate ayam Waduh Langsung lapar Padahal itu minyak kacang Yang disiram Ke bara api Jadi gurihnya Bukan maik Nah Pengalaman Acara hari ini Memperkaya kita semua Tentunya Terima kasih banget Ke dokter Lala Yang Mau Memberikan Biasanya Memberikan Pembekalan Kepada mahasiswa Ini kepada Kita Para UMKM Ya Aku Dokter Lala Kata-kata Penutup Saran Supaya kita semua Semakin maju Silahkan Terima kasih banyak Pak Budi Untuk kesempatan hari ini Juga Bapak Ibu Yang sudah aktif Berpartisipasi Semoga Bermanfaat Materi hari ini Yang jelas Kita kan selalu Menjadi konsumen Kalau di UMKM Shop Berarti Saya pikir Mayoritas Bapak Ibu Juga memiliki Usaha Jadi Kita Di antara Dua Sisi itu Tinggal kita Berperan Sebagai apa Dan kita Memahami bahwa Ternyata ada Cara berpikir Yang berbeda Ada yang cepat Ada yang lambat Tinggal kita Berstrategi Terima kasih Pak Budi Dan Bapak Ibu Sekalian Selamat malam Saya kembalikan lagi Ke Pak Budi Ya Terima kasih banyak Bu Lala Atas Usahanya Untuk membekali Kita Dan Bapak Ibu Sekalian Setiap Kemis Ada acara Nomor Passcode Sama Nomor ID Sama Sudah Diapalin Saja Pokoknya Jam 7 malam Masuk Kita dengarkan Hal-hal yang menarik Ya Nanti kalau Kapasitas kita 300 Tidak cukup Maka akan dibuka Lewat Youtube Karena kapasitas Jumu kita 300 Ya Beberapa kali Soal UMKM Shop Wellness Kita Melebihi Dari 300 Jadi Dimainkan Kapasitas Youtube Terima kasih Dan Silahkan Telepon WA Ke saya Itu ada Nomor WA Saya Kalau ada Yang mau Dipertanyakan Selamat malam Bagi semuanya Sampai Berjumpa Kembali Soal Salam Selamat Jawa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat Terima kasih